Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para Kimer Sejati Kota Pekalawan yang saya banggakan Hari ini kita bertemu kembali di dalam acara Kim Show Mencerahkan Kim Show kali ini menghadirkan dua orang narasumber yang tentunya informasi dari beliau-beliau berdua itu sangat penting bagi kita Sebagaimana pentingnya informasi sebagai fondasi bagi pemberdayaan manusia dalam hal ini masyarakat Di mana kita tinggal yaitu Kota Pekalangan Tentunya kita sebagai orang Pekalangan tidak mau kalau orang-orang Pekalangan tersesat Gara-gara hanya ketinggalan informasi Maka pada hari ini kita sudah menghadirkan narasumber yang nantinya akan terkliwat Akan beliau sampaikan tentang Belkada Serentak Kota Pekalangan pada tahun 2024 Yang mana memilih wali kota dan wakil wali kota Pekalangan Beliau kita panggil singkat saja tidak usah panjang-panjang Karena menyenangkan sok rapal tapi yang jelas dia ditandai dengan nama semangat yaitu Mas Bangkit Selamat siang Mas Bangkit Siang Pak Bagaimana kabarnya Syukur Alhamdulillah baik Sibuk sekali ya Iya Kemarin saya bel sedang di Lombok Berarti beliau keliling Indonesia mungkin Pak Enak Gimana Mas? Kemarin kita rakor di Lombok kaitannya dengan pembentukan badan ad hoc KPPS Setelah itu kita harus berkoordinasi dengan pemerintah kota Pekalangan Hari apanya itu kita langsung besoknya koordinasi Kaitannya dengan pembentukan bersama TAPEM Pak Sekda Dinas Kesehatan Rumah Sakit Bendan Yang berkaitan dengan proses pembentukan KPPS dan petugas ketipan TPS Oke nanti kita kupas lebih tutup lagi Sember yang kedua itu Bapak Haji Tubagus Sadarudin Beliau adalah kepala bidang IKP Kominfo Kota Pekalangan Beliau lah yang berjasa mendampingi kita bersama Di dalam rangka menyebarkan informasi kepada masyarakat Dan beliau lah yang telah memberikan ruang di batik TV yang megah ini Adem, terasa ayem Meskipun gak ada makanannya, adanya masrek ya Tetapi ini adalah jasa dari beliau Jadi kita beri aplaus untuk beliau berdua Mas Bangkit Kepanjalanan KPU ya Ini teman-teman butuh Butuh informasi yang lengkap Karena nantinya beliau-beliau ini akan kembali ke komunitasnya Menyampaikan informasi yang beliau-beliau dapatkan hari ini Jadi nanti mohon disampaikan Pertama mohon mas Kampit Mas Bangkit mau menyampaikan tugasnya itu apa sih KPU itu Terima kasih Pak Sainal Tentunya Bapak Ibu tahu KPU Tapi kalau tentang tugas dan kewenangan KPU mungkin belum tahu Saya akan jelaskan dalam pasal 18 undang-undang 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum KPU kota mempunyai tugas Antara lain menjabarkan program Dan melaksanakan anggaran Melaksanakan semua tahapan penjelenggaraan di kota Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penjelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS Dalam wilayah kerjanya Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Memutahirkan dan data pemilih Berdasarkan data pemilu terakhir Dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah Dan menetapkannya sebagai daftar pemilih ketat Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil Penghidungan suara pemilu Anggota DPR, anggota DPD Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Dan anggota DPR di Provinsi Serta anggota DPR di Kabupaten Kota Yang bersangkutan berdasarkan berita acara Hasil rekapitulasi suara di PPK Selanjutnya, membuat berita acara penghitungan suara Dan sertifikat penghitungan suara Serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu Bawaslu Kota dan KPU Provinsi Selanjutnya, mengumumkan Banyak Pak itu Pak Tukasnya Merit Tukasnya Merit Kita fokus kepada Pelkada saja ya Yang sebentar Ini ya Ini kan ada yang menarik nih Pemilu Kada Kayaknya sudah ditetapkan Dua pasang Dua pasang salon Dua pasang yang mendaftar Yang mendaftar Belum ditetapkan ya Jadi di Kota Pekalongan Ada dua bakal pasal pasangan salon Yang mendaftar ketika tanggal 27 September Pasangan Bapak Afjan Arselan Junet Dan Ibu Baltis Peserta yang mendaftar di tanggal 29 Pak Haji Mutarong dan Pak Mastofa Makmur Mastofa Agustus ya Agustus bukan Cekamur Agustus Iya Agustus Di Kota Pekalongan Hanya ada dua pasangan tersebut Di tahapan penelitian administrasi Syukur Alhamdulillah Keduanya memenuhi syarat Dan nanti di tanggal 23 September Kita akan menyelenggarakan rapat pleno terbuka Penentuan nomor huruf Itu Oke Berarti tanggal Serapa itu ditekan nomornya 23 September Tanggal 23 September Kita bisa menunggu Siapa nomor satu Dan siapa nomor dua Karena hanya ada dua Gitu ya Ini kan masyarakat Pakalongan Kayaknya warga berurut berjumlah 310 ribu Kira-kira 262 206 TPT-nya 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 Tadi baru Pemutasi Tadi-padi Jadi Sejumlah 200 ribu sekian itu Harus tahu Apa makna Pilkada Kemudian Tata caranya Nah Berarti Itu sudah DPT ya Ini sudah Baru ditetapkan Tadi Pagi Tadi Pagi Tapi dia asli insan informasi Ya Kalau Aku mau casu Rate Mas Kalip Mas Banget Proses-proses itu Proses sampai pada penetapan Pemilih Kemudian Nanti akan yang bertemu dengan penetapan nomor-nomor UUD. Kemudian nanti kan berarti biasanya ada kampanye ya? Iya. Kampanye itu masa kampanye berapa hari? Untuk masa kampanye sendiri 60 hari, itu nanti dimulai tanggal 25. Berdasarkan BKPU, setelah pasalon ini ditetapkan tanggal 23, 3 hari setelah penetapan itu memasuki masa kampanye di tanggal 25. Nah itu berakhir di tanggal 23, 23 November, nanti 24, 25, 26 itu masa penang. Ini di sini ada titir Bapak Lurah Pak, ada Bapak Lurah, ada Ibu Lurah, kemudian ada pegiat informasi, juga ada pegiat media, juga ada mahasiswa. Untuk Lurah dulu, yang Lurah ini nanti peranannya di luran masing-masing seperti apa? Karena mereka...